Intro Talong Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Dalam kehidupan kita pasti memiliki musim atau peristiwa Ataupun momen yang sangat berharga dalam setiap perjalanan kehidupan kita Dan di dalam setiap momen dan peristiwa yang kita alami Bisa aja peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan Atau bahkan mungkin saja peristiwa yang menyegak, menyesakkan dalam kehidupan kita Tapi sadarkah bahwa dalam setiap peristiwa atau musim yang kita lewati Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita Tuhan selalu ada Dan bahkan seharusnya kita senantiasa bersyukur Dan menaikkan nyanyian syukur dalam kehidupan kita Dalam setiap momen dan peristiwa yang kita alami Bahkan nyanyian syukur itu biarlah menjadi nafas kehidupan kita Karena Tuhan itu baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita Kita bisa belajar bahwa ada sesuatu hal yang membebaskan kita Apabila kita menaikkan syukur Ucapan syukur kepada Tuhan Mungkin saja kita akan berpikir memang gampang bersyukur dalam keadaan senang Keadaan diberkati Tuhan Tapi bagaimana dengan keadaan yang menyedihkan, menyesakkan, penuh tantangan dalam kehidupan kita Akan tetapi saya yakin percaya kita semuanya sudah tahu bahwa Kita sebagai orang percaya Kita harus nanti mengucap syukur dalam segala sesuatu Mungkin prinsip ini sangat berhentangan dengan prinsip yang ada di dunia ini Dikala kita sedih, dikala kita penuh tantangan Dikala kita ada masalah Kenapa kita harus bersyukur Akan tetapi saya yakin percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan nyanyian syukur kita Akan membawakan kelegaan Atau kita mendapatkan kelegaan Bahkan mungkin kedamaian dalam hati kita Bahkan pemahaman yang lebih luas lagi Untuk setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi Bapak-Ibu sudah yang kasih dalam nama Yesus Kristus Apabila kita baca di dalam Masmur pasal yang ke-100 Ayat yang ke-4 dan ke-5 Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya Dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya Tetap turun temurun Biarlah dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Senantiasa penuh dengan ucapan syukur Dalam situasi apapun Bahkan biarlah kehidupan bersyukur Atau kita menaikkan ucapan syukur pada Tuhan Itu menjadi bagian kaya hidup kita Sebab yakinlah Bahwa ketika dalam situasi apapun Dengan kita mengucap syukur Pastinya ada kelagaan baru Dan yakin percaya Tuhan akan memberikan Pemahaman yang baru Dan pemahaman yang luas Untuk setiap segala persoalan Dalam kehidupan kita Mari dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Senantiasa bersyukur Untuk segala sesuatu Yang kita hadapi Dan menjadi kaya hidup kita Kiranya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!